Intro Halo guys, bertemu lagi dengan pemburu parasit ikan Kali ini kita berkenalan dengan parasit ikan yang namanya Heneguya SP Heneguya ini ditemukan di insang ikan jepang alam atau pasal latinia beta SP Kita indifikasi dulu Heneguya ini Heneguya ini biasanya kita temukan dalam bentuk ketika menginfeksi ikan Dia berupa pinjolan berwarna putih kemerah-merahan yang biasanya yang terdapat di insang Dalam bentuk itu berisi ribuan dari parasit Heneguya ini Kemudian kita kenali bagian-bagian tubuhnya dulu Ini adalah polar kapsul Polar kapsul ini biasanya ada 2 dan ada 1 Kalau kita temukan polar kapsulnya 1 maka dia masuk ke dalam genus telohanelus Tetapi kalau 2 yang seperti ini maka dia masuk ke dalam genus myxobulus Ini polar kapsulnya ini polar filament dan ini polar filament ada di dalam Maaf salah Ini polar filament dan ini adalah sporoplasm dan ini ekornya Ada 2 perjabat Jadi ini untuk pergerakan di dalam air Untuk perpindahan dia dari satu tempat ke tempat lain maka dia akan menggerakkan ekornya untuk maju Kemudian parasit ini menyebar melalui spora yang terdapat dalam polar kapsul tersebut Sobila ikan yang terinfeksi parasit ini Maka akan kalau terdapat di dalam insang maka akan mempengaruhi pernafasan ikan Fungsi organ pernafasan akan menurun sehingga ikan akan kekurangan oksigen Dan bisa dilihat ikan yang terserang kurang oksigen akan naik ke permukaan untuk mencari oksigen dari luar Parasit ini juga terdapat sporanya terdapat di bawah kulit ikan Ini akan menyebabkan berat badan ikan berkurang karena ikan akan malas makan Gerakan ikan menjadi lambat dan sistem sarap menjadi lemah Demikian penjelasan ingkat tentang paras ikan henekluia Sampai bertemu di lain kesempatan semoga bermanfaat Terima kasih